Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 6 Raja Salomo membangun Bait Allah Pada tahun keempat masa pemerintahan Raja Salomo, dalam bulan Zio, yaitu bulan yang kedua atau musim semi, dimulailah pembangunan Bait Allah itu. Ini terjadi 480 tahun setelah umat Israel meninggalkan negeri Mesir. Panjang Bait Allah itu 60 hasta atau 27 meter, lebarnya 20 hasta atau 9 meter, dan tingginya 30 hasta atau 13,5 meter. Di sepanjang bagian muka Bait Allah itu ada sebuah ruangan yang sama lebarnya dengan Bait Allah, yaitu 20 hasta atau 9 meter, dan memanjang ke depan 10 hasta atau 4,5 meter. Bait Allah itu dilengkapi dengan banyak jendela yang dibuat terapat satu sama lain. Sederetan kamar-kamar tambahan dibangun pada tembok bagian luar pada kedua sisi bangunan itu. Kamar-kamar itu susun tiga. Lebar lantai pertama 5 hasta atau 2,25 meter, lebar lantai kedua 6 hasta atau 2,7 meter, dan lebar lantai ketiga 7 hasta atau 3,15 meter. Tiang-tiang penopang dari kamar-kamar itu dipasang pada tembok Bait Allah dengan disisipkan di antara batu-batu yang dibuat menonjol pada sisi luar tembok itu. Dengan cara demikian, tiang-tiang penopang itu tidak perlu ditanamkan di dalam tembok. Batu-batu yang dipakai untuk membangun Bait Allah itu disiapkan pada tempat penggalian batu, sehingga selama pelaksanaan pembangunan itu tidak terdengar bunyi ketokan palu, kapak, dan perkakas besi lainnya. Pintu masuk lantai pertama terdapat di sebelah kanan Bait Allah. Di situ ada tangga melingkar untuk naik ke lantai kedua. Lalu ada tangga melingkar lagi dari lantai kedua menuju lantai ketiga. Setelah Bait Allah itu selesai dibangun, dipasanglah balok-balok serta papan-papan atapnya, semuanya dari kayu aras. Kamar-kamar tambahan pada sekeliling bangunan utama yang melekat pada tembok Bait Allah itu juga dilapisi dengan kayu aras. Tinggi setiap lantai kamar tambahan itu lima hasta atau 2,25 meter. Lalu Tuhan berfirman kepada Salomo mengenai Bait Allah yang sedang dibangunnya itu demikian. Apabila engkau mengikuti segala ketetapanku dan menjalankan segala peraturanku dan menaati segala perintahku, maka aku akan menggenapi janjiku kepada Daud, ayahmu. Yaitu bahwa aku akan tinggal di antara umat Israel dan tidak akan meninggalkan mereka. Setelah pembangunan Bait Allah itu selesai, maka bagian dalamnya dari bawah sampai ke atas dilapisi dengan kayu aras. Tetapi lantainya dilapisi dengan papan-papan kayu sanobar. Ruang belakang Bait Allah itu sepanjang 20 hasta atau 9 meter, diberi sekat dan dilapisi dengan papan kayu aras dari lantai sampai langit-langitnya. Ruang itu dijadikan tempat Maha Kudus. Ruang Bait Allah yang sisanya dijadikan ruang besar sepanjang 40 hasta atau 18 meter. Seluruh lapisan kayu aras pada Tempok Bait Allah itu berukirkan kuncup bunga dan bunga-bunga yang mekar. Di dalam tempat Maha Kudus ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang yang dijadikan tempat Maha Kudus itu panjangnya 20 hasta atau 9 meter. Lebarnya 20 hasta dan tingginya juga 20 hasta. Dinding dan langit-langitnya dilapisi dengan emas murni. Lalu Raja Salomo membuat sebuah misbah dari kayu aras untuk ditempatkan di dalam ruang itu. Seluruh bagian dalam dari Bait Allah itu juga misbah dari kayu aras dilapisi dengan emas murni. Ia juga membuat rantai emas untuk melindungi pintu masuk ke tempat Maha Kudus itu. Di dalam tempat Maha Kudus diletakkan dua kerup yang terbuat dari kayu minyak atau kayu pohon zaitun. Masing-masing tingginya 10 hasta atau 4,5 meter. Kedua kerup itu sama bentuknya dan masing-masing mempunyai dua sayap yang terentang. Setiap sayap panjangnya 5 hasta atau 2,25 meter. Kedua kerup itu diletakkan sedemikian hingga sayap-sayap yang terentang keluar menyentuh dinding sebelah kiri dan dinding sebelah kanan. Sedangkan sayap-sayap yang terentang ke dalam saling bersentuhan di tengah-tengah ruang itu. Dengan demikian dari ujung sayap kerup yang satu sampai ke ujung sayap kerup yang kedua panjangnya 20 hasta atau 9 meter. Kedua kerup itu dilapisi dengan emas. Pada semua tembok ruang-ruang baik Allah itu terukir gambar-gambar kerup, pohon kurma, dan bunga yang berkembang. Di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Seluruh lantai ruang-ruang itu dilapisi dengan emas. Pintu masuk ke tempat maha kudus mempunyai tiang-tiang segi lima. Dan pada kedua daun pintunya yang terbuat dari kayu minyak terukir gambar kerup, pohon kurma, dan bunga yang berkembang. Seluruhnya dilapisi dengan emas. Kemudian untuk pintu masuk ke dalam baik Allah, Raja Salomo membuat tiang-tiang pintu segi empat dari kayu minyak. Ada dua pintunya dari kayu sanobar dan masing-masing mempunyai daun pintu yang dapat dilipat. Pada pintu-pintu itu terlihat ukiran kerup, pohon kurma, dan bunga yang berkembang. Seluruhnya dilapisi dengan emas. Dinding ruang dalam memiliki tiga susun batu pahatan dan satu susun balok-balok kayu aras. Dasar bait Allah itu diletakkan pada bulan Zio atau Mei pada tahun keempat masa pemerintahan Raja Salomo. Dan seluruh bangunan dapat diselesaikan secara tuntas pada bulan Bul atau November, bulan ke-8 tahun ke-11 dalam pemerintahannya. Jadi, tujuh tahun lamanya ia membangun bait Allah itu. Terima kasih telah menonton!